Hari ini merupakan hari pertama penerapan ganjil genap di kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Jajaran Pores Tabes dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, mereka yasal lalu lintas di kawasan Jalan Dago serta Asia Afrika dengan mekanisme ganjil genap. Penerapan ganjil genap di jantung Kota Bandung dibagi dua periode. Pertama mulai pukul 8 hingga 10 pagi dan sesi kedua mulai pukul 4 sore hingga 6 petang. Kenapa ini sendiri? Pelaksanaan mulai hari ini, rencana sampai tanggal 16. Pelaksanaannya nanti jam-jam sudah ditentukan yang terjadi yang selama ini kita laksanakan, yaitu dari jam 8 sampai jam 10 dan jam 16 sampai 18. Kebijakan ini sempat membuat warga Bandung kaget dan juga kebingungan. Namun petugas bersikeras untuk memperlakukan aturan demi mengurangi mobilitas warga dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung.